Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Strodog. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini bercerita tentang seorang wanita yang kembali tinggal di kampung halamannya. Kemudian, wanita itu bertemu kembali dengan teman lamanya, termasuk cinta pertamanya. Masalah kemudian muncul ketika wanita itu menggoda mantannya tersebut. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Amy dan David baru saja pindah ke kampung halaman Amy. Sesampainya di sana, mereka mulai menarik perhatian dari para warga. Mereka didatangnya oleh Charlie, teman kecil dari Amy. Charlie juga akan bekerja untuk memperbaiki rumah mereka. David yang memesan minuman melihat foto Amy berduaan dengan Charlie. Kelakuan Charlie juga mulai menjurigakan. Sementara itu, di sana datang pemabuk yang sering berbuat onar. Pria itu adalah pelatih futbol yang sering membuat onar. David mengajak Amy untuk pulang dan mereka melihat orang asing duduk di mobil mereka. Pria yang bernama Jeremy itu merupakan pria dengan keterbelakangan mental. Akhirnya, mereka bisa pulang. Amy sekarang tinggal di rumahnya yang penuh dengan kenangan saat ia masih kecil. Mereka berdua cukup menikmati rumah baru mereka itu. Kesokan harinya, Charlie dan pekerja lainnya memulai pekerjaan lebih cepat dari yang ditentukan. David pun bekerja dengan mood yang sedang kesal. Tiba-tiba, tanpa izin terlebih dahulu, seorang pekerja membuka kulkas dan mengambil bir. David pun bercerita kepada Amy tentang kelakuan Charlie dan pekerja lain yang membuatnya tidak nyaman. Charlie dan pekerja lainnya selesai bekerja sebelum waktunya. Dan David pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kesokan harinya, giliran Amy yang dibuat kesal. Saat sedang jogging, Charlie dan yang lainnya memperhatikan Amy dari belakang. Walaupun mereka teman kecilnya, Amy tetap kesal dan ia curhat pada David. Amy sangat kesal pada jawaban David dan terlihat tidak peduli. Ia kemudian membalas dengan melakukan hal bodoh, yaitu menggoda Charlie dan teman-teman kecilnya. Dimulai sejak saat itu, tingkah mereka semua menjadi aneh. Sementara itu, David berencana pergi ke kota. David kemudian diperintahkan untuk mendahului. Para pekerja itu kini sudah mulai keterlaluan. Saat memperbaiki mobilnya, David kembali melihat Jeremy. Terlihat bahwa Janice, putri dari pelatih itu, memiliki hubungan dengan Jeremy di masa lalu. Pada hari Minggu, mereka menghadiri acara gereja dengan warga lainnya. David yang merasa bosan, meminta izin untuk keluar. Kali ini, Charlie mulai angkat bicara. Namun, Charlie justru kembali membalas perkataan David. Pada malam harinya, David melihat ada bangkai kucing di lemarinya. Dan mereka langsung menduga bahwa itu adalah ulah Charlie. David mengunci diri demi keamanan, namun Amy ternyata memiliki cara lain. Amy tidak percaya pada solusi David dalam mengatasi situasi mereka ini. David pun mengajak mereka masuk dan mencari waktu yang tepat untuk menanyakan masalah kucing itu. Amy kemudian datang dan ia lebih agresif dalam menyinggung masalah kucing itu. Mereka tidak memperdulikan hal itu dan malah mengajak Charlie untuk berburu. Akhirnya, David ikut berburu bersama para pekerja itu. Di tengah perburuan, Charlie berpisah dari grup itu karena ada keperluan. Dan para pekerja itu satu persatu meninggalkan David. Sementara itu, Charlie mendatangi Amy di rumahnya. Halo Amy Kegs. Saya mau datang ke sini. Dan terjadilah pelecehan terhadap Amy. Pada malam harinya, perasaan Amy bercampur aduk dan ia tidak berani menceritakannya pada David. David memilih untuk tidak kabur dari Charlie dan yang lainnya. David akhirnya membayar dan memecat Charlie beserta pekerja lainnya. Kemudian, mereka menghadiri sebuah festival di desa itu. Mereka duduk dan menonton pertandingan futbol. Jenis putri pelati itu pergi bersama Jeremy. Saat game dimulai, Jenis dan Jeremy berciuman di ruang ganti. Sementara itu, pelati mulai mencari putrinya Jenis. Jeremy mulai panik saat mendengar pelati mencari putrinya. Hal itu tanpa sengaja membuat Jenis tidak bisa bernafas dan gadis itu tewas di sana. Saat menonton pertandingan itu, Amy mulai merasakan traumanya lagi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. David tak sengaja menabrak Jeremy yang berusaha kabur. David memutuskan untuk membawa Jeremy ke rumah mereka dan menunggu ambulans datang. Sementara itu, pelati yang masih belum menemukan putrinya mulai meminta tolong Charlie. Mereka tak sengaja mendengar radio polisi dan mereka mengetahui bahwa Jeremy bersama David. Mereka mendatangi rumah pasangan itu seperti mereka sedang melakukan perguruan. David menyadari bahwa jika mereka menyerahkan Jeremy, maka mereka juga dalam bahaya. namun keadaan justru lebih buruk dari yang David bayangkan. Mereka akhirnya mengeluarkan senjata mereka dan mulai menyerang rumah David. Untungnya, polisi tiba di saat yang tepat. terlihat, polisi itu bisa menenangkan situasi tersebut. David yang tidak percaya kepada polisi, membuat pelatih itu kehilangan kesabaran. dan lagi, situasi kembali memanas. Mereka semua kembali menyerang rumah David. David kemudian memerintahkan Amy untuk bersembunyi di atas dan ia mulai merencanakan perlawanannya. David melakukan penyerangan yang mempersulit para penjahat itu. Bahkan, ia juga sempat-sempatnya menyalakan musik. hal itu justru membuat Charlie dan yang lainnya semakin marah. sekarangai, kemudian akan mengambil mayor kemudian kemudian Amy berhasil membunuh salah satu dari mereka dan kini tinggal Charlie yang tersisa. Namun, visi Charlie yang sangat kuat membuat David tidak berdaya. Saat David dalam keadaan terdesak, David menggunakan jebakan beruang untuk membunuh Charlie. Akhirnya, kedua pasangan itu berhasil membalaskan dendam mereka. Dan film pun selesai. Dari film ini, kita belajar bahwa jangan pernah memancing orang lain untuk berbuat dosa. Karena setiap orang memiliki tindakan yang berbeda-beda untuk menanggapinya. Seperti pada film ini, kehidupan di lingkungan desa Amy cukup keras. Dan saat ia menggoda Charlie, ia tidak pernah berpikir bahwa ia bisa saja mendapatkan ancaman yang sangat berbahaya. Untuk itu, perlu untuk menjaga satu sama lain agar kejadian seperti di film ini tidak pernah terjadi lagi. Jika teman-teman ingin merequest film, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video berikutnya.